Sobat TV Unik Sobat TV Unik, awal tahun lalu, Januari tahun 2016, dunia dibuat gempar oleh foto anak Afrika kurus kering yang sedang diberi minum oleh seorang perempuan kulit putih. Saat itu seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun terlihat luntang lantung tak terurus di salah satu jalanan di sebuah kota di Tenggara Nigeria. Keadaannya amat menyedihkan, tubuh telanjang, kotor, dan tampak seperti tulang berbalut kulit saja. Namun sebelum kita memulainya, jangan lupa Sobat tekan tombol subscribe agar Sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat Sobat, subscribe itu gratis. Sobat TV Unik Sobat TV Unik, awal tahun lalu, Januari tahun 2016, dunia dibuat gempar oleh foto anak Afrika kurus kering yang sedang diberi minum oleh seorang perempuan kulit putih. Saat itu seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun terlihat luntang lantung tak terurus di salah satu jalanan di sebuah kota di Tenggara Nigeria. Keadaannya amat menyedihkan, tubuh telanjang, kotor, dan tampak seperti tulang berbalut kulit saja. Dia kekurangan gizi, tapi bentuk fisiknya yang dianggap mengerikan malah membuat dia mendapat label bocah penyihir. Kebiasaan yang dianut oleh masyarakat Nigeria ialah, ketika seorang anak tampak seperti bocah penyihir, maka dia harus dibuang. Bocah itu pun dibuang oleh orang tuanya sendiri, juga masyarakat. Dia tinggal di jalanan dengan mengandalkan makanan pemberian orang yang tak selalu ada selama 8 bulan sebelum ditemukan Anja Ringgren Loven, perempuan berhati malaikat. Loven ialah sosok dalam foto yang sedang memberi minum dan makan bocah Afrika itu. Ia pula yang kemudian menyembuhkan penyakit malnutrisi yang dideritasi bocah dan merawatnya hingga saat ini. Sobat, Penelitian UNICEF April tahun 2010, UNICEF pernah mempublikasikan laporan berjudul Children Accus of Witchcraft, An Anthropological Study of Contemporary Practices in Africa. Laporan tersebut mengungkapkan keragaman dan kompleksitas fenomena yang sering diasosiasikan dengan tradisi Afrika terkait kepercayaan terhadap sihir dan dunia mistis. Kepercayaan terhadap sihir telah begitu kuat dan menyebar di Afrika. Secara tradisional, orang-orang Afrika mengatributkan apapun yang tidak mereka mengerti ataupun yang tidak mau mereka mengerti, misalnya insiden atau kejadian yang tidak bisa mereka jelaskan, dengan kekuatan sihir. Orang-orang Afrika juga mengatributkan keyakinan sihir terhadap isu-isu dan kekuatan yang tidak memuaskan mereka secara rasional dan common sense. Di Afrika, anak-anak yang dituduh sebagai penyihir menerima kekerasan fisik dan psikologi, pertama-tama oleh anggota keluarga mereka dan lingkaran pertemanan mereka, kemudian oleh para pastor di gereja ataupun para dukun. Setelah dituduh sebagai penyihir, anak-anak itu kemudian mendapat stigma dan perlakukan diskriminatif dalam kehidupan mereka. Anak-anak ini menjadi lebih rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual, serta penyalahgunaan oleh pihak berwenang. Untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari kondisi hidup yang mengerikan, mereka lantas tumbuh dikelilingi obat-obatan dan alkohol. Sementara mereka yang menjadi korban eksploitasi seksual seringkali memiliki tingkat risiko terkena penyakit menular seksual dan infeksi HIV lebih besar. Sobat TV Unik, berdasarkan laporan UNICEF tersebut, ada tiga kategori anak-anak di Afrika yang rentan dituduh sebagai bocah penyihir. Kategori pertama, yang meliputi ribuan anak, merujuk pada berbagai fenomena urban yang berkembang. Ciri anak-anak itu antara lain, anak-anak yang didentifikasi sebagai anak yatim yang kehilangan salah seorang atau kedua orang tuanya. Anak-anak penyandang disabilitas fisik atau memiliki kelainan fisik seperti kepala besar, perut buncit, mata merah, dan lain-lain. Anak-anak yang memiliki penyakit fisik, epilepsi, tuberkulosis, dan lain-lain. Anak-anak penyandang disabilitas mental, autisme, down syndrome, dan lain-lain, bahkan gagap. Anak-anak dengan kemampuan indera lebih seperti anak indigo. Anak-anak yang menunjukkan perilaku tidak biasa, misalnya keras kepala, agresif, tampak bijaksana, dan malas. Kategori kedua mencakup anak-anak dengan proses kelahiran yang dianggap tidak normal, seperti anak-anak yang terlahir buruk di wilayah Teluk Benin, anak-anak yang terlahir prematur, lebih cepat dari sembilan bulan, terlahir dengan posisi sungsang, maupun terlahir kembar. Kategori ketiga adalah anak-anak yang terlahir dengan kondisi albino. Mereka selama ini banyak dibunuh, terutama di Tanzania, karena masyarakat menganggap ada kekuatan gaib pada bagian-bagian tubuh mereka, rambut dan kulit yang terlihat putih. Persepsi tentang bocah penyihir yang berujung pada nasib buruk para bocah tak berdosa itu, sudah barang tentu jadi persoalan serius di Afrika. Nah sobat, itulah secuil kisah bocah dari Afrika yang dianggap membawa sihir jahat dan ditolong oleh seorang wanita yang berhati malaikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!